Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Shahid Allah yang maha menyaksikan Al-Raqib Allah yang maha mengawasi Nanti kita coba bedakan ya Di dalam surat Al-Buruj ayat 9 A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Wallahu ala kulli syai'im syahid Dan Allah maha menyaksikan segala-galanya An-Nisa 79 Waqafa billahi syahid Cukuplah Allah yang jadi saksi Dalam Al-Hajj ayat 17 Innallaha ala kulli syai'im syahid Sesungguhnya Allah menyaksikan segala-galanya Peperangan disaksikan Semua pencurian disaksikan Orang yang berpacaran disaksikan Tidak ada satupun yang tersembunyi Allah mengetahui semua perbuatan Yang paling rahasia sekalipun Tidak ada satupun amal yang kita lakukan Kecuali Allah tahu Tidak ada satupun maksia Sekecil apapun di tempat tersembunyi pun Kecuali Allah menyaksikannya Ini penting sekali kita yakini Nanti ada hikmahnya disampaikan Walaupun orang mengadakan rapat rahasia Di tempat yang sangat rahasia Sehingga tempat itu tidak diketahui siapapun Mereka rapat gelap Sehingga tidak bisa melihat siapapun yang hadir Saking rahasianya Bisik-bisik sampai tidak terdengar Oleh yang dibisikinya Coba ini Kira-kira Allah tahu tidak? Yakin? Ah bagus Ar-raqib Innallaha kana alaikum roqiba Sesungguhnya Allah selalu Mengawasi dan menjaga dan mengawasi kamu Surat Anisa ayat 1 Al-Ahzab 52 Wa kanallahu ala kulli syai'irroqiba Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu Apa bedanya menyaksikan dengan mengawasi begini Kurang lebih ilmu yang saya pahami Dan didapatkan Kita semua disaksikan oleh Allah Semua segalanya Sekecil apapun Tidak ada yang luput dari disaksikan oleh Allah Ar-raqib itu Allah mengetahui Apa yang ada di dalam hati Yang tersembunyi di lubuk hati Allah tahu apa yang tersirat dalam pikiran Yang halus yang tersembunyi Ar-raqib Misal tentang mata Surat Gofil 19 Ya'lamu khaw inata'ayyun Allah dia mengetahui Hianatnya mata Wa matuh fissudur Dan apa yang disembunyikan oleh hati Ini sedang aman Posisi duduk begini Tapi ketika bubaran Mata melihat Hati juga beda Maka jaga pandangan itu Akan membuat terjaganya hati Nonton film Iklan Mata melihat iklan Hati bisa beda itu Hati-hati Ibu Bapak Apalagi lelaki Jaga pandangan Lihat HP Lihat ada yang Tidak Boleh dilihat Bersembunyi Apakah Allah tahu Kita bersembunyi Tahu Setiap Apa yang digeser Kiri Kanan Atas Bawah Tidak pernah Sendirian Selain kita Lihat HP Malaikat Juga lihat Apa yang kita Lihat Dan mencatatnya Dan Allah juga Menyaksikan Apa yang Sedang kita Lakukan Dan Satu lagi Allah maha Tahu Nafsu Pikiran kotor Yang ada Di hati Karena Apa yang Kita lihat Itulah Sesungguhnya Yang harus kita Memiliki Keyakinan Itu Sehingga Kalau yakin Allah As-Shahid Dan Ar-Rakib Baiknya Itu Bukan Baik Hanya lahir Ya Tapi Baik Sampai Lubuk Hati Yang paling Dalam Karena Ada Yang Maaf Ya Sambil Duduk Begini Kita Melihat Orang yang Di depan Itu Hati Bisa Ngomong Ih Kau singletnya Bolong Orang yang Nikateknya Bau Terus Hati itu Bekerja Dan Allah Tahu Persis Dan Kami Mengetahui Apa Yang Dibisikan Di Dalam Hati Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya Ini penting sekali bagi umat Islam Tidak hanya paham Islam Tapi juga harus mengamalkan Dan tidak cukup hanya amalan lahiriah Tapi harus sampai ke amalan hati Karena Allah Allah tidak melihat rupa Karena rupa ini bikinan Allah Dan tidak melihat hartamu Tapi Allah melihat hati Dan amalmu Jadi inilah Ash-Shahid melihat amal Ar-Rakib melihat hati Begitu kurang lebih sederhananya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!